Ketua Basnas Kota Banjermasin Ridwan Mashkuru menyerahkan secara simbolis bantuan langsung tunai atau BLT kepada salah satu warga Banjermasin Utara di Aula Kantor Kecamatan Rabu Pagi. Total, 100 warga yang berada di Banjermasin Utara menerima bantuan berupa uang tunai dengan nilai 200 ribu rupiah. Mereka juga sudah didata dan disurvei oleh pihak Basnas Kota Banjermasin sebelumnya, diluar dari data terpadu kesejahteraan sosial di Dinas Sosial. Ketua Basnas Kota Banjermasin Ridwan Mashkuru berharap bantuan ini dimanfaatkan penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dana BLT berasal dari Zakat Infak Sodakoh dari warga dan juga ASN di lingkungan Pemko Banjermasin. Total keseluruhan itu adalah 128.400.000 dari 5 Kecamatan. Hari ini totalnya 100, 100 x 200 berarti 20.000 nanti yang banyak itu Banjermasin Selatan. Itu termasuk tambahannya dengan buru-buru tikan yang dikisahkan tadi. Nah, tambah 1.000 tapi kan itu. Itu kita bantu. Kemudian nanti akan kita lihat hasil pukul 2.000 dan Pyrosystem. Sekarang sedang mendata pelajar. Bahkan mulai politikannya. KSD, Madrasa Epidaya, SMP, Madrasa Sanalia, SMA, dan Senderajat. Misalnya di data sekarang, kita laporan murid baru, berapa sisanya, murid baru ini berapa menerima, kemudian data kemiskinannya seperti apa, saya sekarang meng-input data itu. Pak, mereka yang menerima hari ini berdasarkan apa? Pak, kriterianya ada? Data yang menerima hari ini, yang 100 ini pertama, informasi dari dina sosial dan kabak kestera. Berikut info dari Bapodak. Setelah itu, kawan-kawan langsung menyerupai ke lapangan. Nah, jadi ini merupakan langkah awal mencik ke lapangan. Kalau ternyata di lapangan itu ada 5, pilih di antara 5 yang paling kismin. Untuk keperluan hitam, untuk bobat. Bobat lah, kailah. Ini, Pian baru sekali ini dapat kah, atau sebelumnya sudah pernah? Pernah juga dapat. Pernah juga dapat. Nah, ini bantuan kah? Oh, enggak. Gih, bantuannya apa kah tadi dapatnya kah? Duit belum dibuka lagi. Belum dibuka lagi lah. Gini. Kalau ini nih, kai, sebelumnya nih, Pian dapat bantuannya duit jual kah, atau bareng kah, atau apa? Duit jual. Duit jual lah, kailah. Gih. Harapannya apakah ini, apakah ada lagi kah bantuan-bantuan selanjutnya, atau seperti apakah ini? Mudah-mudahan. Pendistribusian bantuan langsung tunai oleh Basnas Kota Banjermasin, rencananya akan dilaksanakan dua kali dalam satu tahun. Zedvali Viduta TV Banjermasin.